Gagal ginjal akut bikin takut dan berlarut-larut. Apakah penanganannya sudah sesuai prosedur dan siapa yang harus bertanggung jawab? Kami akan membahasnya bersama epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing yang menggugat badan POM ke PT UN terkait kasus ini, dan orang tua pasien gagal ginjal akut, Ibu Kuri Mamontoloho. Selamat sore Pak Pandu, Pak David, dan Ibu Kuri. Selamat sore. Baik, saya pertama ingin ke Ibu Kuri. Ibu Kuri, sebelumnya kami ingin ucapkan turut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa Ibu dan keluarga. Ibu Kuri, bisa diceritakan sebenarnya, apakah ketika itu anak Ibu mengkonsumsi obat sirop, dan dari mana mengetahui bahwa obat sirop ini mengandung cemaran etileng glikol? Itu kan memang jadi awalnya itu hanya demam. Hanya demam saja, terus kami konsul ke dokter fas kes satu, dan disitu disarankan ya pastinya parasetamol ya, dalam bentuk sirup. Dan setelah itu, karena demamnya hanya naik turun, jadi dokter menyarankan pemberiannya tiap 4 jam sekali. Namun setelah itu juga hasilnya tetap sama, jadi kami berinisiatif untuk membawanya ke UGD, karena membawa melodi ke UGD, karena kami takut jangan malaria atau demam berdarah. Namun sampai di UGD hasilnya tidak ada demam berdarah dan malaria. Hanya saja ada plus 2 gejala paratipoid. Namun dokter di UGD menyarankan bahwa itu tidak apa-apa, cuma karena saat itu terlihat lemes, melodi saat itu terlihat lemes, jadi kami pun setuju untuk rawat inap. Dan saat mulai di rawat inap itu mulai di infus. Jadi hari pertama rawat inap, mulai di infus. Dan setelah itu sempat demam lagi, sempat demam lagi, dan obat-obatan yang, jadi awalnya diberikan juga paracetamol dalam bentuk cair, merek AF, kalau dari rumah sakit, merek AF, ada ibuprofen juga. Namun setelah itu karena masih demam lagi, semua antibiotik, obat yang dalam bentuk oral, itu semuanya diganti ke dalam bentuk injeksi. Setelah mulai di injeksi, jadi ada juga kayak ranitidin, itu di injeksi, jadi semenjak injeksi mulai masuk, melodi setelah itu mulai tidak, jadi mulai tidak kencing, mulai tidak buang air kecil. Dari situ, akhirnya mereka periksa ureum kreatinin, cuman waktu itu karena hasilnya cuman sedikit, mereka hanya ekstrak saja, dan tidak mengeluarkan hasilnya. Baik. itu dipasangi, maksudnya dilakukan tindakan, tapi tidak ada hasil, baru dirujuklah melodi ke rumah sakit rujukan, dan di sana melodi hanya bertahan hampir dua hari. Hampir dua hari. Jadi satu hari lebih. Baik. Bu Kuri, artinya obat yang diberikan ini termasuk obat-obatan yang saat ini sudah dilarang oleh pemerintah ya, Bu? Iya. Baik. Saya ingin bertanya ke Pak Pandu, Pak Pandu ini, Kemenkes menyebut bahwa saat ini, jumlah kasus gagal genjal akut, telah menurun beberapa pekan terakhir. Apakah ini artinya disebabkan, karena datangnya obat fomepizol, atau juga karena larangan obat sirop oleh pemerintah, dan ini bisa dipastikan bahwa penyebabnya adalah obat sirop yang tercemar etilen dan dietilen glikol ya, Pak Pandu? Iya. Jadi isu daripada lonjakan gagal genjal akut progresif atipikal, jadi namanya GG apa, itu ternyata mempunyai persamaan semuanya meminum riwayat sirop obat. Nah, sirop obat itu yang kemudian setelah Kemenkes yakin bahwa kemungkinan besar sirop obat, langsung melarangnya. Melarang karena juga terbukti dari sirop obat yang dikonsumsi di beberapa rumah sakit, diperiksa itu mengandung etilen glikol. Setelah melarang, memang terjadi penurunan secara bertahap kasus gagal genjal akut progresif atipikal ini. Dan kemudian karena ini adalah keracunan etilen glikol, Kemenkes menyediakan obat penawarnya yang namanya fomepizol. Dan pomepizol ini kalau diberikan secara cepat, itu dapat mencegah daripada etilen glikol, supaya tidak terjadi kristal oksalat atau yang menyebabkan gagal genjal akutadi, atau yang sudah mengalami gagal genjal akut tidak berubah menjadi berat. Sehingga kita melihat kenyataan sekarang bahwa selain kasusnya sudah tidak ada, dan juga secara bertahap kasus yang masih dirawat dan itu yang sedang mendapat fomepizol, kematiannya menurun. Dengan demikian, itu jelas terbukti bahwa lonjakan gagal genjal akut tadi, ya, gagal ginjal, namanya gagal ginjal akut progresif atipikal ini adalah disebabkan karena konsumsi sirup obat yang diduga keras mengandung etilen glikol di atas batas aman. Jadi itu sudah, sudah confirm lah kesimpulan itu. Jadi kita tidak bisa lagi sekarang sebaiknya tidak lagi menyatakan kasus gagal ginjal akut, sekarang isunya adalah keracunan daripada sirup obat terhadap adanya etilen glikol. Jadi isunya harus menyidik kenapa kok sirup obat yang beri dari Indonesia sampai mengandung etilen glikol yang dibatas aman dan hingga membahayakan kesehatan anak tersebut. Baik, baik. Nyambung pernyataan Pak Pandu, saya ingin ke Pak David. Pak David, Anda melaporkan BPOM ini ke PT UN. Apakah Anda dan teman-teman menilai sebenarnya BPOM yang menjadi pihak yang bertanggung jawab karena lalai tadi? Mengapa obat sirup bisa mengandung cemaran itu? Ya, kami menggugat, ya, bukan melaporkan. Kalau melaporkan, mungkin nanti kami melaporkan ke polisi. Tapi saat ini kami menggugat ke PT UN di mana BPOM itu sebagai tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pengawas dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa itu? Karena dia tidak pernah melakukan pengujian terhadap obat yang diregister, obat yang didaftar. Jadi pandangan orang selama ini bahwa setiap obat yang didaftar harus diuji lab dulu oleh BPOM itu tidak ada. Saya mewawancara beberapa dokter, ternyata dokter pun salah paham. Mereka pikir itu sudah diuji laboratorium oleh BPOM. Faktanya hanya didaftarkan, diregistrasi. Nah, setelah kejadian ini, harusnya BPOM kan menyeliti sendiri melakukan uji laboratorium. Karena di dalam peraturan BPOM tahun 2019-2020, mereka mempunyai satu laboratorium untuk investigasi. Tapi setelah kejadian ini, bukannya mereka investigasi sendiri, malah menyerahkan ke produsen untuk menguji. Ini kan malah melanggar lagi kewajiban hukumnya di mana dia harusnya menginvestigasi, malah menyerahkan ke produsen. Hey produsen, cek sendiri obatmu kalau sudah ada hasilnya lapor ke kami. Kalau pas dicek produsen hasilnya jelek, mana mau dia lapor. Jadi di mana logika berpikirnya, di mana logika hukumnya dalam menjalankan tugas dan wunang pengawasan, tidak melakukan uji laboratorium. Padahal ini sudah menjadi masalah yang menyangkut nyawa. Itulah yang kami laporkan. Dan yang kedua, kami merasa ada kebohongan publik di sini. Karena ketika diumumkan 133 obat yang dikatakan tidak mengandung bahan berbahaya, itu hanya didasarkan atas data registrasi. Dan ternyata benar, setelah diumumkan 69 obat ditarik dari peredaran, dari 69 itu terdapat 14 obat yang masuk di daftar 198 yang sebelumnya dinyatakan aman. Dan yang daftar 198 itu juga sudah dicabut oleh BPOM. Nah, sampai kapan kita mau begini, gitu loh. Kalau nggak benar-benar dia melakukan penelitian. Ini kan merugikan masyarakat, bahkan bisa mengancam nyawa. Baik. Baik, Ibu Kuri. Sejauh ini, apakah ada tindak lanjut sebagai bentuk pertanggung jawaban, baik dari pemerintah maupun perusahaan farmasi kepada keluarga Ibu? Dan apa harapan Ibu terhadap kasus ini? Pertanggung jawaban selama ini saya tidak pernah dihubungi, bahkan data anak saya seperti mau dihilangkan oleh binas. Bagaimana, Ibu? Ya, Ibu Kuri. Jadi, mereka melaporkan bahwa kasus lawesi utang itu, ya. Ya, silakan. Ya, bahwa kasus lawesi utara itu jumlahnya 0. Padahal, di dalam data surat kematian anak saya, itu gagal ginjal akut stadium failure. Namun, yang dari sini saja, yang dari dinas ini saja, tidak mengirimkan data tersebut ke pusat. Jadi, sebenarnya selain dari 320-an anak itu, kemungkinan besar masih banyak sekali anak-anak yang tidak di data. Oke, baik. Dan kalau untuk harapan saya, Silakan Ibu, harapannya seperti apa? Kalau untuk harapan saya, ya, untuk harapan saya, saya pikir, yang, yang seperti yang kita tahu, berarti ada yang sengaja memasukkan, memasukkan etilen atau di etilen glikol ke dalam obat sirup anak. Dan itu memang harus ada yang bertanggung jawab. Karena sudah banyak sekali anak yang meninggal. Oke, ada yang sengaja, ada dugaan yang sengaja mencampurkan etilen glikol ke obat sirup. Dan, Pak Pandu, apakah selama ini penanganan atau sikap yang diperlihatkan oleh BPOM dan juga Kementerian Kesehatan ini, sudah sesuai dan memenuhi sebenarnya harapan-harapan seperti harapan Ibu Kuri ini? Anda melihatnya seperti apa? Ya, seharusnya itu harapan kita semua ya. Kita harus mencari kenapa tragedi ini bisa terjadi. Seharusnya tidak perlu terjadi. Ya, kan dengan pengawasan yang ada, dengan peraturan-peraturan yang ada, gitu ya. Ternyata memang ada terbukti, ada dua pemasok bahan baku yang mengubah, yang seharusnya etilen glikol diubah, katanya labelnya perulikol. Karena dia memeriksa, hasil memeriksa, sehat pelarut yang aman tadi, yang polyethylene glikol itu, 90% mengandung etilen glikol. Artinya kan itu etilen glikol, yang tidak boleh sama sekali dipakai. Kalau itu ada unsur kesengajaan, itu kriminalitas. Maka penyidikan kepolisian dan penegakan hukum pada industri farmasi yang kemungkinan ada unsur sengajaan harus terus ditindaklanjuti. Karena kita tidak mau ini terjadi. Kemudian ya ada harapannya di masa mendatang harus ada sistem yang lebih ketat, yang mencegah supaya hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Baik, baik. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Pak Panduriono, Pak David Tobing juga terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu Kuri. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di AINU Sore. Selamat sore. Selamat menikmati.